Kelas 11 kurikulum berdeka kita masuk pada halaman 163. Di sini kita akan masuk bagian D yaitu Grammar Fokus. Yaitu judulnya Adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Nah ini dia. Modal Adverb, kata keterangan modal. Apa itu modal? Modal adalah jenis kata yang digunakan untuk membantu kata kerja dalam mengungkapkan suatu hal. Jadi modal itu disebut juga sebagai kata kerja bantu atau kata kerja ganti. Nah modal Adverb, kata keterangan modal adalah sebuah kata keterangan yang dikelompokkan sebuah predikat dengan menekankan bahwa sesuatu itu benar. Jadi penekanan isinya. Modal Adverb juga menambah menambah makna tambahan terhadap kata kerja modal. Jadi contohnya ini dia. Buku yang kontroversial itu tentu saja tidak akan memperoleh keuntungan apapun. Nah kedua tidak diragukan lagi jumlah protes jumlah protes yang banyak huge itu artinya ini ya banyak jumlah protes yang banyak akan menimbulkan sebuah efek terhadap dukungan pada peluncuran buku tersebut. Nah yang nomor tiga hari ini hujan sangat lebat sangat susah hari ini untuk melanjutkan pertandingan. Nomor empat untungnya pertandingan itu bisa dengan mudah ditunda hingga Sabtu depan. Nah itu dia empat contoh. Nah ini keterangannya. Pada kalimat pertama kalimat pertama ini ya kontroversi ini kata adverb surely tentu saja memodifikasi kata kerja will not atau want ya jadi want ini adalah modalnya ya kata kerja pengganti kata kerja pada keterang pada kalimat kedua tidak diragukan lagi undoubtedly ini pada awal kalimat secara benar-benar memodifikasi atau merubah has had yang muncul kemudian nah pada kalimat ketiga frasa kata kerja is raining sedang hujan dan modal adverb plainly menambah penekanannya nah jadi plainly ini menambah penekanan bahwa hari ini benar-benar hujan ditekankan disana dengan menggunakan kata-kata plainly ini dan pada kalimat keempat keseluruhan frasa kata kerja bisa ditunda dan ada dua adverb yaitu fortunately dan easily fortunately artinya untungnya dan easily artinya dengan gampang dengan mudah nah ini degree of certainly artinya ini adalah keterangan atau tingkat kepastiannya kalau tingkat kepastiannya itu kuat ya maka modal adverb yang kamu pakai itu biasanya menggunakan will shall must kalau menengah tingkat kepastiannya itu bisa digunakan shall walk can off dan kalau ke tingkat kepastiannya rendah maka digunakan mic mic walk dan pasangan dari modal web yang tingkat kepastiannya tinggi ini ada certainly undoubtedly definitely itu pasangannya kalau untuk menengah mungkin probably umumnya biasanya dan yang rendah ke tingkat kepastiannya pakai occasionally atau possibly ya itu dia nah ini construct from itu bagaimana petunjuknya dimana petunjuk bahwa ini menggunakan modal adverb ada kata-kata you will do titik-titik ya melanjutkan kelimatnya atau you must do titik-titik melanjutkan kelimatnya apa harus dilakukan titik-titik is definitely nah jadi itu seperti itu cara membangun atau membuat sebuah kalimat menggunakan modal adverb ini ya I probably will atau should ini harusnya ya usually in this sentences titik-titik you should do nah kemudian ada untuk tingkat apa tingkat kepastiannya rendah occasionally kadang-kadang ya nah it might be the case that kadang-kadang saya bisa ini bisa ini mungkin dalam kasus yang titik-titik mungkin kasus tertentu ya nah itu tingkat kepastiannya dan ada tugas di halaman 164 ini tulislah tiga kalimat menggunakan modal adverb nah kalian tugasnya adalah membuat kalimat kalimatnya boleh bebas yang penting ada menggunakan cara yang seperti ini ya yang telah dijelaskan nah ini dia mungkin sebagai petunjuk atau apa namanya pilihan ya nah ini sudah saya buatkan untuk yang strong ya undoply undoply ya ini strong ya kemungkinan tingkat tingkat kepastiannya tidak diragukan lagi kamu harus pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatanmu artinya sakitnya sudah parah ini ya kemudian untuk tingkat kepastiannya moderate ya nah ini dia saya mungkin bisa pergi ke ulang tahunmu pakai probably nah itu dia kemudian untuk tingkat yang rendah bisa saja saya makan makanan junk food makanan sampah itu ya sekali seminggu artinya tidak tidak ada kepastian bahwa saya makan junk food itu satu kali seminggu tapi biasanya satu kali seminggu nah barangkali itu dulu untuk kali ini untuk halaman 102 164 mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa